Kementerian Perhubungan dalam 10 tahun terakhir tercatat membangun total 157 infrastruktur transportasi darat selama pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Pembangunan mencakup terminal tipe A, pelabuhan penyeberangan, dan revitalisasi pelabuhan. Satu dekade dibawa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Direkturat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan telah membangun sejumlah infrastruktur transportasi darat yang didukung oleh peningkatan layanan sehingga wilayah daratan Indonesia semakin terhubung. Sejak tahun 2015 hingga 2024, sebanyak 6 terminal tipe A dan 44 pelabuhan penyeberangan telah dibangun. Selain itu, 53 terminal tipe A dan 54 pelabuhan penyeberangan juga telah direvitalisasi atau direhabilitasi. Secara keseluruhan, dalam 10 tahun terakhir terdapat 157 infrastruktur transportasi darat yang terbangun selama satu dekade terakhir dibawa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Dirjen Perhubungan Darat, Irjen Polrisya Pudin Nursin mengatakan, pembangunan terminal dan pelabuhan penyeberangan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke dengan dukungan layanan berbasis digitalisasi untuk meningkatkan aksesibilitas. Selain capai infrastruktur, Dirjen Richa Pudin juga memaparkan peningkatan layanan konektivitas dengan 322 trayek angkutan jalan perintis yang telah hadir di berbagai wilayah dengan rata-rata pertumbuhannya mencapai 1,48% sejak tahun 2015 hingga 2024. Pada sektor penyeberangan, terdapat 269 lintasan penyeberangan perintis yang dilayani oleh 104 kapal, dengan pertumbuhan rata-rata lintasan sebesar 4,77% per tahun dan pertumbuhan kapal sebesar 4,54% per tahun. Angkutan perintis ini kita memberikan subsidi kepada daerah terpencir, terluar, sehingga kita hadir di situ untuk menekan angka inflasi atau meningkatkan perekonomian masyarakat yang betul-betul membutuhkan di sini untuk meningkatkan perekonomian maupun konektivitas konektivitas daripada masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini, Dijen Hubdat juga terus memperkuat konektivitas di wilayah perkotaan melalui layanan by the service. By the service adalah skema subsidi di mana pemerintah membeli pelayanan angkutan perkotaan dari operator berdasarkan jarak tempuh per kilometer sehingga tarif lebih terjangkau bagi masyarakat.